101 Jack FM memainkan musik terbaik di Jakarta Senang sekali pagi ini Karena kita kedatangan tamu dekat tapi jauh Tamu jauh tapi dekat Ya gimana gak dekat setiap buka puasa kita diundang Setiap pulang tahun ratu kita diundang Benar-benar banget Kita kedatangan tamu jauh-jauh dari London Lagunya langsung diputar backclass nih ya Iya betul Di hadapan kita sudah ada Bapak Duta Besar Inggris Untuk Indonesia ASEAN dan Timur Reste Ada Bapak Muazzam Mali Selamat pagi Pak Selamat pagi Ini hal yang membuat Dika begitu bahagia Bapaknya bisa bahasa Indonesia Oh bahasa Indonesia saya masih jelek Tapi pelan-pelan masih ada banyak kesalahan Jadi minta maaf sebelumnya Bapak kok bisa lancar begini sih Pak Sejak kapan belajar bahasa Indonesia Pak Saya beruntung saya belajar selama 6 bulan Sebelum pindah ke Jakarta 5 bulan di London 1 bulan di Jogja Nah kalau menurut Bapak sendiri bahasa Indonesia itu susah atau enggak sih? Eh saya kira cukup susah Ya kebanyakan orang bilang mudah Tapi kalau mau pakai bahasa resmi Ya cukup sulit pusing ya Me kan me i Dan walaupun saya bisa pakai sedikit bahasa resmi Di jalan-jalan saya masih orang asing Karena bahasa gaul jauh lebih Oh my god keren Ini baru pertama kali gue bertemu dengan orang besar Ruta besar sedekat ini loh Pak Padahal kamu sering tiap hari loh ketemu sama orang besar Di sebelah kamu orang besar gimana? Besar secara bentuk Iya bener Pak Oke Pak Muazzam Sedang berpuasa kabah Pak? Ya berpuasa Berpuasa ya? Ini berarti adalah puasa yang keberapa kalinya Pak di Indonesia? Ini bulan puasa kedua saya di Indonesia Oh 2014 Bapak itu? Ya jadi tahun lalu saya disini Saya menikmati bulan puasa di Jakarta Tapi tahun lalu saya mudik sebelum lebaran Oh nah itu pertanyaan saya Kata mudik itu hanya dikenal oleh orang Indonesia sebetulnya Tapi kan udah 2 tahun disini Kayaknya Pak Dubes juga udah tau arti kata mudik ya Berarti pulang kampung gitu Berarti mudiknya ke London Pak Ya tahun lalu saya bilang ke teman-teman di Jakarta Saya akan mudik ke London Semua tertawa ya Itu lucu Oh iya Mudik ke London Semua berpikir Maksud itu bagian tingkat kereta Pak? Nah pasang Kalau misalnya aku puter ini apa ya? Apa yang terlintas di kepala babo Kedengatan muzik ini? Nah hingga waktu saya di Jogja Iya bener Karena kita mau melodi memori nih Pak Waktu itu di Jogja dalam rangka apa Pak? Ya itu sebelum saya tugas di Jakarta ya Saya beruntung bisa belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan Sebelum pernah ke Jakarta 5 bulan di London Tapi 1 bulan di Jogja Waktu saya di Jogja sangat enak Karena itu Waktu sebelum tugas Dan saya menginap di sana tanpa keluarga Jadi hanya berfokus pada pelajaran-pelajarannya Tapi juga ada waktu untuk keliling-keliling di kota Jogja Dan sekitarnya Untuk ngobrol-ngobrol dengan orang lokal Tetapi Kota Jogja menarik ya Karena Ada Mahasiswa dari mana-mana Jadi bisa bertemu dengan Remaja Flores Remaja Papua Remaja Sumatera Tapi kenapa pilih Jogja waktu itu Pak? Karena ada Pusat bahasa di sana yang sangat bagus Sistem pengajarannya luar biasa Guru-guru sangat mampu Jadi Itu tempat yang pas untuk orang asing Berarti pada saat itu Bapak sudah tahu akan ditugaskan di Indonesia ya? Betul, betul Saya sudah tahu Jadi itu sebagian persiapan Sebagian persiapan Oke Kalau di Jogja tentu belajar bahasa Indonesia sama orang Indonesia Ketika di Inggris, di London belajar bahasa Indonesia sama siapa Pak? Dengan orang guru-guru yang asal Indonesia Tapi mereka sudah tinggal Sudah lama di Inggris Tapi mereka menjadi guru Untuk orang-orang seperti saya yang mau belajar 6 bulan dan bahasa Inggris Pak Muazzam bagus banget Bahasa Indonesia, bahasa Inggris memang bagus Bapak Muazzam Malik Ini dari tadi kan Kalau ngomongin Inggris nih Pasti selalu yang disebut itu adalah Antara musik dan juga Sepak bola Ya udah Kita tanya aja soal musik dan sepak bola Pak Bapak pilih ya Bapak lebih suka mana The Beatles atau Quit Itu pilihan yang sangat sulit ya Kedua-duanya sangat terkenal, sangat berbekat Tapi Kalau harus membeli Rolling Stone Ya mungkin itu pilihan yang Ya no Beatles saya kira Karena dampaknya atas sajaran musik luar biasa ya Semua diubah Sesudah Sesudah Beatles Ya Semua berubah setelah The Beatles Ya Semua berubah So I think their effect Sangat besar Atas Musik Atau mungkin gara-gara Bapak Fans Liverpool ya Bapak suka The Beatles Mungkin Ada Adalah Satu kaitan juga Disini juga sering nih Jadi Pertentangan Antara fans Liverpool 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 Lian Ya Karena banyak banget nih Ada Satya Ada Cesar Dengan fansnya M.U Mencunian Satu-satunya fans M.U Disini lu doang ya Apakah Mas Ronald suka man you? Oh ya You should have told me before Saya akan I don't think I want to be interviewed now Waaah Waduh Waduh Bawa-bawa nama aku Kesayangan Gak boleh gitu Pak Terima kasih Pak M.A.J.M.A.L.I.K. Semoga lancar puasanya Terima kasih Terima kasih dan Selamat tidur Petri Kepada semua Pendengar Jack FM ya Terima kasih Pak Selamat bekerja Mari Jack FM